16 P20 dan P21 Berkenaan dalil aduan pengadu bahwa teradu menyusun dan menandatangi surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024 terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui, membuat, dan menandatangani surat pernyataan aku pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia dengan maksud menagi kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023 bahwa pengadu datang ke Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan satu unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkahit Ahmad Wildan Sukoya Fide Bukti PT 2 akan tetapi pengadu tidak mendapatkan jaminan kepastian dari teradu sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai yang pada pokoknya berisikan janji teradu kepada pengadu terhadap fakta-fakta tersebut DKPP menilai bahwa tindakan teradu membuat surat pernyataan yang berisi janji-janji kepada pengadu layaknya prenuptial agreement atau kesepakatan jaminan suami istri merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh teradu tindakan teradu membuat surat pernyataan tersebut sangat relevan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda selanjutnya berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan WW6 dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Singapura dengan total biaya sebesar 8.697.500 rupiah saya ulangi 8.697.500 rupiah sebagaimana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti, Fide Bukti PT. 1 dan PT. 2 selain itu teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Okwud Suite Kuningan dengan total biaya sebesar 48.716.900 rupiah sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad, Wil dan Sukoya Fide Bukti PT. 1, PT. 2 dan PT. 3 bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya 100 juta rupiah hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus, Zen Screen dan seterusnya dianggap dibacakan seharga 5.419.000 rupiah Fide Bukti P11 berdasarkan urain fakta tersebut di atas DKPP menilai sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas teradu terbukti menyalahgunakan jabatan WNN dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara namun demikian fasilitasi yang diberikan